Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Mungkin di antara kalian pernah mengalami ketika sedang menggunakan HP, tiba-tiba iklan muncul pada layar. Dan keberadaan iklan ini akan muncul berulang kali, sehingga kadang membuat jengkel ya. Nah, untuk mengetahui sumber iklan ini dari mana dan cara menonaktifkannya, ada cara yang sangat mudah. Silahkan simak videonya. Oke, untuk contoh, pada layar HP saya ini tiba-tiba muncul iklan. Dan cara untuk mengetahuinya, pertama kita lihat untuk aplikasi yang berjalan di HP kita ini. Caranya yaitu dengan menekan tombol navigasi yang ada di sebelah kiri layar HP. Berikutnya di sini akan ditampilkan berbagai macam aplikasi yang sedang berjalan di HP kita. Misalnya seperti ini, perekam layar, kemudian aplikasi Free Adblocker, dan juga aplikasi Chrome. Nah, ini untuk aplikasi yang ada iklannya, tidak terdapat nama di bagian atas ya. Jadi kita nggak tahu ini aplikasi apa sebenarnya. Nah, untuk menghilangkan iklan ini secara permanen, sekarang kita buka menu pengaturan yang ada di HP. Kemudian sekarang kita scroll ke bagian bawah, lalu pilih aplikasi. Kemudian jika sudah, kita pilih lagi kelola aplikasi. Dan di sini akan ditampilkan berbagai macam aplikasi yang terinstall di HP. Nah, untuk aplikasi yang tadi memunculkan iklan, tidak ada namanya. Di sini, untuk nama aplikasi dan juga ikonnya, tidak ada. Jadi memang ini kamuflase ya. Di sini hanya ada keterangan baru-baru ini dipakai. Tinggal kita klik saja. Berikutnya, pilih hapus data. Kemudian hapus semua data. Oke. Setelah itu, pilih Uni Install untuk menghapus aplikasi ini secara permanen. Dan sekarang, untuk aplikasi yang memunculkan iklan, sudah tidak ada lagi. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.